SMS masuk ke HP saya ini Pertanyaannya apa? Apa hukum nikah setelah hamil duluan? Ini kalau dikumpulkan, inilah pertanyaan yang paling banyak Whatsapp, Message, Twitter, BBM, HP, telpon langsung Apa hukum menikah setelah hamil? Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Bahwa orang yang hamil, kalau dinikahkan oleh Pak Kua Nikahnya sah Hukum negara, hukum agama, nikahnya sah Tidak ada permasalahan Yang tidak masalah, jangan dipermasalahkan Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Sah Lalu masalahnya dimana? Setelah anak lahir, muncul 4 masalah Apa masalahnya? Anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya Malulah pakai bin emaknya Satu-satunya yang pakai bin emak, cuma satu Isa Ibn Maryam Yang lain mana ada? Malu pakai bin emaknya Apa boleh buat? Begitu hukum Islam Kalau mau nikahkan Nanti lahir anak pakai bin emaknya Kalau tak mau bagaimana? Pindah ke Papua Cari kos-kosan di sana Tunggu sampai 9 bulan Setelah lahir baru balik Ditanya tetangga Mana anak kamu? Sedang S2 Pertama Tak boleh pakai bin bapaknya Yang kedua Kebetulan anak itu lahir laki-laki Anak hasil zina Lahir laki-laki Setelah itu lahir adiknya perempuan Adiknya perempuan Adiknya perempuan Adiknya perempuan Maka Abang yang laki-laki hasil zina tadi Tidak bisa menjadi wali Bagi adik-adiknya Kenapa tidak bisa jadi wali? Karena mereka saudara seamat Saudara seamat Saudara seibu Tak bisa jadi wali Yang bisa jadi wali adalah Saudara seayah Tiga Mati si bapak Anak tak dapat harta warisan Kenapa? Mereka tidak ada hubungan nasab Orang yang mendapat warisan Hanya karena ada hubungan nasab Yang tak ada hubungan nasab Tidak saling mewarisi Empat Kebetulan anak hasil zina itu Anak gadis 25 tahun Dia pun tumbuh Menjadi anak yang gadis Cantik jelita Dipinang anak lajang Sampai masanya mau menikah Maka si bapak Tak bisa mewalikan anak itu Karena itu bukan anaknya Lalu siapa walinya? Walinya adalah Wali Hakim Datangi Pak Kua 25 tahun yang lalu Pak Kua Ya Saya mau bicara dengan bapak ini Empat mata Masalah masa lalu saya 25 tahun yang lalu Kata Pak Kua Jangankan empat mata Tiga pun bisa Apa masalahnya? Saya ini tak baik Pak Kua Saya ini orangnya tak baik Pak Apa tak baiknya? Sekarang saya baru baik Dulu saya ini setan Kata Pak Kua Memang nampak saya Masih ada bibit-bibitnya lagi Jujur Maka perempuan itu Yang mewalikannya adalah Wali Hakim Begitu kata Nabi Fasultan Hakim Waliun man la waliya lahak Menjadi wali Bagi perempuan Yang tak ada walinya Itu kan ayah dia Rambutnya sudah diambil Darahnya sudah diambil Air liurnya diambil Rambut Darah Air liur Bawa ke Singapura Dekat dari sini Tes DNA Tes Setelah tes Positif Ini anak anda Tunjukkan Ini anak saya Pak Ustaz Siapa yang bilang itu anak kamu? Ini Likuan New yang bilang Tak laku Mas Bro Dalam Islam DNA tak laku Lalu yang laku itu apa? Akan Salah saya apa? Sudah dijelaskan Tak juga tahu dia salahnya Apa salah saya? Mau tahu kamu Apa salah kamu? Apa? Kamu mencoblos sebelum hari H Itu salah kamu Baru kamu tahu Maka jagalah Anak-anak gadis kita Tak selamat kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala Selangkap lagi kita mau masuk surga Setan menggoda Iblis mencari kawan Ditariknya kaki kita Oleh anak gadis yang tak dididik Tak dapat tunjuk ajar Datuk Tenas Ependi Dari Kerajaan Melayu Pelalawan Menulis buku Tunjuk Ajar Melayu Apa maknanya? Tangan menunjuk Mulut mengajar Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak berjilbab panjang? Kenapa tak balik petang? Kenapa keluar sama lelaki tak mahram? Sama siapa? Ulang jam berapa? Duit kemana saja dipakai? Perempuan Mesti menunjuk ajar Tangan menunjuk Mulut mengajar Begitu perempuan berhenti menunjuk dan mengajar Kiamat sudah terjadi di rumah tangga Kenapa ustaz sebut perempuan? Kerana ibulah yang paling lama mendidik anak-anak Ada pun suami mencari nafkah Pergi pagi pelang petang Peras keringat banting tulang Tunggang langgang lintang pukang Bapak ibu Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Satu yang melakukan aneh Dua yang melakukan agak aneh Tiga yang melakukan kurang aneh Lima yang melakukan tidak aneh Enam yang melakukan biasa-biasa saja Tujuh yang melakukan Tak lagi menjadi permasalahan Allah bisa karena biasa Jangan sampai kita merasa benar Orang yang menikahkan anak telah hamil Merasa benar Padahal dia tidak benar Kalau hidup dia zaman Abu Bakar sedik Apa yang akan dilakukan Nabi dan Abu Bakar? Azaniyatu pezina perempuan Wazani pezina laki-laki Fajlidu kulla wa'idhim minhuma mi'ata jaldah Cambuk! Seratus kali cambuk Tak ada cambuk pecut untuk memukul kuda Tak ada Ambil batang korma Pelepah korma pukulkan ke belakang Tak ada pelepah korma Pelapah kelapa Pelapah sawit Tak juga ada Hati yang kapal itu pukulkan ke belakang Berapa kali? Kalau belum menikah Seratus kali Kalau sudah menikah Bini orang Laki orang Berzina juga Apa hukumannya? Asyikhu wasyikhatu Laki-laki yang sudah menikah Perempuan yang sudah punya suami Tetap juga berzina Tanam setengah badan dalam tanah Lempar batu sampai mati Tak ada ampun Kenapa ditanam setengah badan? Karena kalau tak ditanam Lari dia Maka tanam sampai sepinggang Ambil batu Lempar sampai mati Begitu hukum Islam Nanti kalau bapak ibu mau melaksanakan di sini Gali tanah Masukkan dia Lempar batu sampai mati Tapi kalau Pak Kapolsek menangkap Saya tak tanggung jawab Saya hanya menyampaikan hukum Islam Ini negara Pancasila Tidak diterapkan hukum Islam Orang yang berzina Bukan dilempar batu Orang berzina Bukan dilempar camuk Orang yang berzina Apa hukumannya? Dinikahkan Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Hukum Allah tidak ditegakkan Kita sendirilah Introspeksi diri Solat Islam Puasa Islam Haji Islam Umroh Islam Zakat Islam Tapi pernikahan tidak Islam Maka tak sempurna Islam kita Ya ayuhalladzina amanu Hai orang beriman Uduhulu fisilmi Masuklah kamu ke dalam Islam Kafah Secara total Jangan sepotong-sepotong Download tak bisa sepotong Kalau gagal Download anda 95% Hangus semuanya Selesaikan ceritanya Dari A sampai Z Allahu Akbar Solat Islam Tak makan Tak minum Puasa Islam Keluarkan zakat Mal Islam Ada duit Pergi Haji Umrah Islam Empat Sahadat Tiap hari Ashadu Alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Kita benar di hadapan Allah Kita benar di hadapan manusia Tidak merasa benar Tapi memang kita sebenar-benar Saya mulai ceramah tadi jam 2 Sekarang setengah 3 Untuk menjelaskan benar dan merasa benar setengah jam Lalu kelanjutannya apa? Selanjutnya adalah Kapan kita tahu bahwa diri kita itu benar Merasa waras Tak sama dengan orang waras Di mana orang merasa waras? Di rumah sakit jiwa Di rumah sakit jiwa itu semua merasa waras Apa buktinya? Nanti kalau bapak mau coba Ibu mau tes Balik dari sini Singgah ke rumah sakit jiwa Masuklah ke dalam Ustadz pernah nyoba? Sudah Masuk ke rumah sakit jiwa Jumpa pertama orang gila Dia nanya kita Apa kata dia? Bapak gila ya? Pertama kita marah Akhirnya kita sadar Dia gila Kita masuk ke dalam Di dalamnya di pekan baru Ada lapangan tenis Jumpa lagi orang gila Jumpa dia Nengok kita Apa kata dia? Bapak gila ya? Eh, sudah dua orang Ngatakan aku gila Naik ke lantai satu Mau jumpa dokter Sekiater Jumpa lagi orang gila di tangga Apa kata dia? Bapak gila ya? Sudah tiga orang nyebut Kita gila Lama-lama kita ragu Siapa yang sebetulnya gila ini? Aku apa dia? Tengok Maka zaman sekarang Saking banyaknya orang gila Orang waras itu ragu Tentang kewarasannya Yakinkanlah Bahwa kita waras Sehingga seribu orang Mengatakan kita gila Aku tidak gila Ibu punya kucing Kucingnya cantik Dari Turki Kucing Anggora namanya Ibu ikat pakai tali Bawa ke pasar Datang orang menengok Apa kata orang? Cantik anjingnya ya? Kucing ini Bukan anjing Bawa terus Sudah mau dekat pasar Jumpa kawan Dia tengok Eh, beli di mana anjingnya? Kucing ini Masuk ke dalam tempat jual gula Jumpa kawan Mantap anjingnya Mulai ragu Ini anjing apa kucing? Maka tengok Pandang baik-baik Tengok dekat Sentil telinganya Kucing Hari ini Orang kalau tidak Meyakini Hakikat kebenaran Dia ragu Tentang kebenaran itu Bapak ibu yang dimuliakan Allah Hanyut Makanya kata Nabi Di mana letak kebenaran itu? Tarak tufikum amraini Kutinggalkan pada kamu Dua saja Tempat berpegang Dua Satu di kanan Satu di kiri Kalau kalian pegang Yang dua ini Lantadillu abada Kalian tak akan Sesat selamanya Apa itu? Kitabullah Al-Quran Saya pergi ke Pulau Penyengat Tertulis Gurindam 12 Tertulis nyata dalam Gurindam Yang ditulis oleh Raja Ali Haji Diurutkannya Empat pegangan dalam Islam Quran Hadis Ijma' Qiyas Pegangan inilah sekarang Yang tidak diberikan kepada anak-anak muda kita Apa tempat mereka berpegang sekarang? Gamang Galau Tak tentu arah Tak ada tempat dia berpegang Pegangannya apa sekarang? Musik Pegangannya apa sekarang? TV Pegangannya sekarang apa? Internet Pulsa sedang banyak Dia tenang Begitu habis dia galau Kalau ditinggalkan harta Harta binasa Ditinggalkan kuasa Kuasa akan sirna Ditinggalkan nama Nama akan jatuh Tengku Syair Raja Binasa Tapi ketika kau tinggalkan Quran dan Sunnah Tak lapuk karena hujan Tak lekang karena panas Tinggalkanlah itu Berapa banyak orang-orang kaya Orang-orang besar Meninggalkan tanah sejauh mata memandang Meninggalkan emas bebungkal-bungkal Ketika hari berganti musim berubah Dia tidak kekal Maka tinggalkanlah yang kekal Abdal-zikri Sa-abdul-abdul zikir La ilaha illallah Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang Orang sedang kehilangan Pegangan Kehilangan Arah Sampai menjual agamanya Menjual keyakinannya Menjual akhiratnya Dunia ini tempat persinggahan Saya dibawa singgah sebentar Ke belakang padang Singgah Berapa lama singgahnya Untuk apa singgahnya Kami disini hanya tiga saja Datang Datang Solat Makan Ceramah Pulang Misi kami di pulau ini Tiga saja Datang Makan Solat Ceramah Pulang Ini bukan tempat tinggal kami Tempat tinggal kami disana Habis masanya kami pulang Karena maghrib nanti sudah menunggu janji Begitu juga dengan tempat persinggahan Alam ruh Alam rahim Alam dunia Alam kubur Alam akhirat Tak bisa kita minta lama-lama disini Dari mana Alam ruh Pindah kemana Alam perut Alam rahim Pindah kemana Alam dunia Pindah kemana Alam kubur Pindah kemana Alam akhirat Lama di alam dunia Persinggahan Sementara Waktu petang Petang datang Kita pun berlanjut Apa kata pepatah orang Melayu Mumbang jatuh Kelapa pun jatuh Kalau tegak di bawah pokok kelapa Tengoklah ke bawah Kelapa tua jatuh Kelapa muda jatuh Mumbang jatuh Mayang jatuh Pelepah pun jatuh Yang kaya Jangan sombong Yang miskin Jangan putus asa Kalau kau miskin Miskin itu sebentar saja Sementara Malaikal maut datang Kalau kau cacat Buta Lumpuh Pincang Stroke Jangan sakit hati Karena kau mengalaminya tak lama Karena setelah itu Kau akan mati Menghadap Allah Yang kaya pun Jangan sombong Karena kau tak kekal abadi Kurang hebat apa Korun Yang hartanya melimpah ruah Sekarang tinggal jadi danau Saya kuliah di Mesir 4 tahun Ada danau besar Namanya Danau Korun Bulan 7 Bulan Juli Bulan 8 Bulan Agustus Mahasiswa dibawa jalan-jalan Ke danau Korun Inilah danau Tempat Korun Tenggelam Orang paling kaya di dunia Kunci-kuncinya saja Dipikul orang-orang tegap Bodigat Tak sanggup memikul kuncinya Belum lagi emas hartanya Tenggelam Masuk ke dalam danau Danau Korun Saking kayanya Korun Kalau ada ibu Menggali tanah Di belakang rumah Di belakang padang Gali tanah Dapat periuk emas Apa kata ibu Periuk Korun Padahal tenggelamnya di Mesir Bisa pula periuknya ke belakang padang Saking hebatnya Korun Harta Korun Harta Korun Itu pakai huruf kok Korun Tapi karena orang kita payah menyebut kok Karun kata dia Harta Karun Itu tak betul Yang betul harta Korun Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tinggalkanlah Yang bisa menyelamatkan Anak-anak kita Mungkin agak berpisah sejenak Masukkan ke pondok pesantren Di Batam Tanjung Balai Karimun Ada pesantren bagus Atau di Pekanbaru Riau Masukkan Langsung ke Jawa aja pak Ke Gontor Masukkan Itu yang menjadi pegangan dia Karena kita tak bisa mengontrol dia 24 jam Biarkan Tanamkan mikrochip Dalam kepala dia Nak Aku tak bisa mengontrolmu Yang mengontrolmu adalah dia Siapa dia La ta'fuzuhu sinatun Walau Tapi dengan syarat Syaratnya apa Kasih dia makan Saya sebagai laki-laki Ada lima hak anak isteri Dalam diri saya Kalau tak saya kasih Maka saya zalim Saya merasa benar Tapi saya sedang salah Makan Pakai Tempat tinggal Pendidikan Masukkan dia ke sekolah agama Dulu orang-orang Melayu Belajar agama Di Pulau Penyengat Makam Habib As-Sakaf As-Segaf Itu dari Yaman langsung Anak-anak raja Di Pulau Penyengat Langsung belajar Ke ulama dari Yaman Ulama Keturunan Nabi dari Yaman Makamnya ada Di komplek Makam Sultan Inilah Makam Habib As-Segaf Ulama dari Yaman Yang mengajar Agama Islam Quran Hadis Fikih Tajwid Bahasa Arab Balagah Ma'ani Mantik Bayan Usul fikih Kawaidul fikih Ulumul hadis Mustalah hadis Hadis tahlili Hadis maudu'i Tafsir Ulumul Quran Arut qawafi Pelajaran-pelajaran agama Sekarang pelajaran agama Yang 20 ini Dipres Menjadi 5 Quran Quran Hadis Pekih Bahasa Arab Sejarah Islam Itu pun Kalau SDIT SMPIT SMAIT Kalau hanya Mengharapkan Impres Instruksi Presiden SMP Negeri SMA Negeri STM SMK Negeri Hanya Pelajaran Satu Pelajaran Agama Islam Sebodoh-bodoh Orang Melayu Tidak ada Orang Melayu Buta huruf Al-Quran Kenapa Karena dia Bisa membaca Perukunan Melayu Perukunan Melayu Yang nulis Orang Melayu Pakai huruf Arab Melayu Orang Melayu Tak ada huruf Latin A, B, C, D, E, F, G Datang Setelah Belanda Datang Dulu bagaimana Nenek moyang Kita belajar Pakai huruf Arab Melayu Sekarang Arab Melayu Digantikan Huruf Latin Apa efeknya Luar biasa Segoblok-goblok Orang Melayu Takkan dia Tak pandai Baca Quran Karena dia Baca huruf Arab Melayu Setelah Arab Melayu Tercampak Sekarang Tinggal Huruf Latin Mau tak mau Suka tak suka Kepri Saya tak tahu Berapa Yang jelas Riau Daratan Kami di darat Sana Buta huruf Al-Quran 2015 40% Tak pandai Tulis Baca Al-Quran Dulu Belajar Mengaji Di surau Langgar Musallah Ramai Mengahum Suara Tawon Di masjid Sekarang Channel Channel Yang merusak Kepala Anak-anak Kita Dulu Di rumah TV Cuma Satu TV Bapak Satu TV Bapak Satu TV Bapak Satu TV Bapak Satu Gara-gara Satu TV Ini Bekelai Bapak Mau Nonton Real Madrid Barcelona Manchester United Juventus Ibu Mau Menonton Film Hantu Bekelai Rebut-rebutan Raymond Hampir Gol Marah Bapak Emosi Menggeletar Tangannya Jatuh Talak Seratus Kata Hakim Kenapa Kalian Sampai Bercerai Kata Hakim Kami Bercerai Pak Hakim Malu Kami Cerita Pak Hakim Ceritalah Pak Hakim Apa Masalahnya Gara-gara TV Pak Hakim Kalau Begitu Belilah TV Satu Lagi Itu Solusi Dari Pak Hakim Ibu Beli TV Satu Bapak Beli TV Satu Akhirnya Di rumah Itu TV 2 Disitulah Puncak Kehancuran Makanya Sekarang Keluar Perda Maghrib Mengaji RK Ridwan Kamil Di Bandung Sudah Mendeklarasikan Bandung Maghrib Mengaji Sekarang Orang Tak mau Liburan Ke Bandung Dulu Kalau ada Orang Diajak Jalan-jalan Ke Bandung Kita Liburan Kemana Ke Bandung Kemarin Pegawai Saya Nguping Dengar Kita Liburan Ke Bandung Yuk Kenapa Tak mau Ke Bandung Bandung Keluar Perda Jam 10 Malam Diskotek Karoke Naik Kalap Tutup Tak boleh Kalau buka Tangkap Satpol PP Orang Tak mau Lagi Ke Bandung Kenapa Dulu Katanya Bandung Lautan Api Sekarang Habis Padam Apinya Sudah Asal Habis Jam 10 Diskotek Naik Club Cafe Tutup Kenapa Bisa Begitu Anggota Legislatifnya Melek Politik Politik Penting Kepulauan Riau Berapa Anggota Legislatif Kota Batam Berapa Anggota Legislatif Kabupaten Kota Bintan Tanjung Balai Karimut Ini semua Tanggungjawab Umat Islam Yang penting Saya sholat Yang penting Saya puasa Yang penting Saya zakat Masalah Politik Bukan urusan Saya Tak bisa Abdul Somad Bisa ceramah Kenapa Karena ada Mikrofon Mikrofon Ini bisa hidup Kenapa Karena PLN hidup Kalau PLN Ini yang Atur Siapa Politik Orang Yang mengatakan Tidak Penting Politik Dia dimakan Oleh Politik Politik Haram Politik Haram Politik Haram Karena Orang Islam Mengharamkan Politik Akhirnya Mereka Mengambil Politik Mana Buktinya Ini Jakarta Gonjang Ganjing Gara-gara Apa Gara-gara Orang Islam Mengharamkan Politik Makanya Ini banyak Anak-anak muda Yang datang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Yang betul Betul Muda Ada Yang merasa Muda Pun Banyak Nih Masalah Merasa Muda Wajib Dengan Merasa Muda Itulah Kita Semangat Makanya Sahabat Nabi Dulu Yang tua-tua Ikut Perang Dicat Rambutnya Hitam Boleh Mencat Rambut Hitam Untuk Perang Rambut Putih Sudah Dicat Hitam Supaya Siapa Musuh Nengok Dari Jauh Jangan Macam-macam Dengan Tentara Muhammad Kenapa Rambutnya Hitam Semua Tengok Padahal Atu Atu Yang mencat Rambutnya Hitam Yang penting Semangatnya Muda Umur Boleh Tua Semangat Muda Casing 70 Signal 17 Blast